Siapapun pasti mengenal DN Aidit, pimpinan Partai Komunis Indonesia yang memperontak pada tahun 1965 bersama sejumlah pasukannya. Ia tewas secara mengenaskan karena usaha pemberontakan yang ia lakukan gagal. Namun siapa yang menyangka, dia adalah seorang santri yang telah hatam Al-Quran sejak kecil. Namun karena terpengaruh oleh golongan kiri, ia kemudian berbelok ke jalan yang fatal. Padahal DN Aidit pernah menjadi orang kesayangan Bung Hatta sebelum akhirnya berbeda jalan. Dipa Nusantara Aidit atau Ahmad Aidit lahir di Belitung pada tanggal 30 Juli pada tahun 1923. Ia merupakan anak pertama dari pasangan suami istri. Ayah dan ibunya sangat religius dan dihormati masyarakat Belitung. Ayah Aidit berasal dari Menangkabau lalu hijrah ke Belitung. Ayah Aidit aktif dalam kegiatan Islam dan dihormati oleh masyarakat Belitung. Ayah Aidit Abdullah bin Ismail dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung yang sangat disegani oleh masyarakat. Abdullah juga seorang menteri kehutanan. Ayah Aidit yang muslim dan taat ini pernah menggagas dan memimpin gerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya pada tanggal 10 November tahun 1937, Ayah Aidit menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan bernama Nurul Islam di Belitung yang berpaham Wahmatiyah. Sejak masih anak-anak, Aidit dan para saudaranya dididik secara islami. Setiap hari sepulang dari sekolah, mereka belajar mengaji di bawah bimbingan sang paman, yaitu Abdurrohim. Masyarakat sedesa mengenal Aidit sebagai anak yang pintar, rajin ke masjid dan juga pandai mengaji. Aidit kecil juga kerap kali sering melantunkan azan di masjid. Ungkap Satrio Priya Utomo dalam Aidit Marsisme dan Revolusi Indonesia pada tahun 2016. Aidit sering diminta untuk mengumandangkan adan karena suaranya dianggap keras dan lafalnya jelas. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Diba Nusantara Aidit. Kemudian ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya dan ayahnya pun setuju dengan usulan Aidit. Kemudian pada tahun 1940, dari Pelitung, DN Aidit berangkat ke Jakarta. Ia kemudian mendirikan perpustakaan antara di daerah Tanah Tinggi Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke sekolah dagang, yaitu Handel School. Ia belajar teori politik Marsisme melalui Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia Belanda yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya itu, Aidit mulai bersahabat dengan orang-orang yang kelak memainkan peran penting dalam politik Indonesia seperti Adam Malik, Khairus Soleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Aidit dengan mudah bergaul dengan orang-orang penting karena memiliki sifat yang sama, yaitu memberontak para penjajah dan paham marahainisme milik Soekarno yang mirip dengan komunis membuat Aidit semakin dekat dengan Soekarno. Demikian pula dengan Muhammad Hatta yang mendirikan ekonomi kooperasi. Menurut sejumlah teman Muhammad Hatta, mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya dan DNA Aidit menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun pada akhirnya, mereka berdua berbeda jalan dari segi ideologi politiknya. Pada awal bulan September tahun 1945, terbentuklah Angkatan Pemuda Indonesia atau API di mana Aidit ditunjuk menjadi Ketua Cabang Jakarta Raya pada tanggal 5 November tahun 1945. DNA Aidit bersama anggota API diserang oleh KNIL atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tentara Hindia-Belanda dan ditangkap. DNA Aidit kemudian diasingkan ke suatu pulau selama sekitar 7 bulan sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 1948. DNA Aidit terus berusaha membangun kembali komunis setelah terburuk akibat pemberontakan Madiun pada bulan September tahun 1948. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PKI, Aidit membuat organisasi sayap seperti Pemuda Rakyat untuk Pemuda, Gerwani untuk Ibu-Ibu, BTI untuk Petani, Lekra untuk Mara Seniman, dan dia juga mendukung Marainisme untuk mengambil hati Bung Karno meskipun ia seorang Marsis dan anggota komunis internasional. Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marainisme Soekarno dan membiarkan partainya bergembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaannya. Di bawah kemimpinan Aidit, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Selain itu, salah satu kunci pentingnya adalah kampanye PKI soal isu kemiskinan. Meski PKI dibenci setengah mati oleh kelompok-kelompok politik mayoritas di Indonesia, tapi jurus jualan kemiskinannya diamalkan dengan baik hingga saat ini. Tidak hanya kemiskinan di kota, tapi juga kemiskinan di desa. Di kota ada buruh, sedangkan di desa ada para petani. Karena kemiskinan, dua kolongan itu potensial jadi pemilik PKI. Dalam pemilu PKI sendiri, PKI punya lambang palu dan arit. Arit mempresentasikan buruh dan arit mewakili petani. Menurut Jafar Suryo Menggolo dalam politik perburuhan era demokrasi liberal pada tahun 1950-an tahun 2015 dengan mengutip Hawenkins tahun 1962. Kaum buruh adalah kolongan miskin di Jakarta. Upah mereka sangat rendah. Sementara itu, pada tahun 1953 terjadi kenaikan harga bahan pokok. Tak heran, jika pada tahun 1950-an, tunjangan hari raya atau THR sudah mulai diperjuangkan kaum buruh. Sedangkan kaum tani Indonesia, yang merupakan 70% dari para penduduk, masih tetap berada dalam kedudukan Buddha hidup melarat dan terbelakang di bawah tindasan tuan tanah dan linta darah. Dalam pedatonya Ahmad alias Dipa Nusantara Aidit, Ketua CCPKI yang berjudul Jalan Kedemokrasi Rakyat Bagi Indonesia, Aidit mengatakan bahwa kaum komunis harus memiliki sumber-sumber pendiritaan petani. Kewajiban yang terdekat daripada kaum komunis Indonesia ialah melenyapkan sisa-sisa feudalisme, mengembangkan revolusi agraria anti-feudal, menyita tanah tuan tanah dan memberikan dengan cuma-cuma tanah tuan tanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin sebagai milik perseorangan mereka. Layaknya pahlawan Robin Hood yang mencuri uang-uang para orang kaya lalu membagikan kepada orang melarat. Para PKI melakukan hal yang sama layaknya pahlawan itu. Mereka melakukan perampasan tanah-tanah milik tuan tanah untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Pada saat itu, para kiai dan ulama merupakan orang-orang terpandang yang juga memiliki banyak tanah. Dari perampasan tanah-tanah milik para ulama itulah menimbulkan dua polemik masyarakat yang saling bergesekan. Gesekan antara pendukung ulama dan PKI tersebut terus terjadi hingga akhirnya menimbulkan dendam dan akhirnya meledak pasca peristiwa penculikan jenderal pada tahun 1965. Kampanye anti asing juga dilakukan lewat mulut Aidit dalam pidato jalan kedemokrasi rakyat bagi Indonesia. Ia mengatakan salah satu bentuk pertentangan dan permusuhan antara negara-negara imperialis ialah perang imperialis yang membawa kemiskinan kesengsaraan dan juga kematian berjuta-juta manusia. Seperti pada umumnya, partai menjelang pemilu, PKI juga memberikan janji-janji manis ideologi. Lewat koran andalannya yaitu Harian Rakyat sehari sebelum pemilu DPR pada tanggal 29 September tahun 1955 PKI melempar banyak janji. Tidak tanggung-tanggung PKI saat itu melemparkan sembelas janji. Karena janji-janji manis tersebut dalam pemilu tahun 1955 PKI berhasil menjadi partai empat besar setelah PNI Masyumi dan NU. Dalam dasar warsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1957 semakin meningkatkan peranan PKI karena kekuatan ekstra parlementer mereka ditambah lagi. Karena koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Soekarno. Maka PKI menjadi organisasi masa yang sangat penting di Indonesia. Semakin dekat dengan Bung Karno, ia kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Dia juga berhasil mendorong Bung Karno mengubarkan Masyumi dan PSI. Maka dari itu, kedudukan PKI semakin kokoh ketika Bung Karno mencetuskan Nasakom atau Nasionalis Agama dan Komunis sebagai tiang utama pembangunan Indonesia yang revolusionir saat Soekarno menyerukan Ganyang Malaysia. Aidit dan PKI menjadi garda terdepan pendukung Soekarno. Hal ini membuat Soekarno pun semakin percaya dengan Aidit dan PKI. Di sisi lain, Aidit memiliki tujuannya sendiri. Ia berharap Soekarno mengirimkan Angkatan Darat untuk pergi keberbatasan Malaysia dan berperang. Jika Angkatan Darat berperang, maka hal ini memudahkan PKI menguasai Indonesia. PKI yang telah menjadi paratai besar tentu mudah mengambil alih jika Angkatan Darat atau TNI berperang dengan Malaysia. Karena pada saat itu, Angkatan Darat adalah batu sandungan bagi PKI. Rencana tersebut tidaklah berjalan mulus. Namun karena Aidit merasa telah berada di atas angin, akhirnya melakukan pemberontakan untuk berusaha mengambil alih Indonesia. Aidit berusaha menerapkan ideologi komunis dengan cara menyingkirkan petinggi-petinggi yang menolak tersebut. Walaupun dia telah menyingkirkan petinggi-petinggi yang menolak ideologi komunis, terutama petinggi Angkatan Darat. Namun usaha menjadikan Indonesia negara komunis tersebut gagal. Gerakan PKI berhasil dihentikan oleh Angkatan Darat di bawah Komando Swaharto. Aidit akhirnya menjadi inceran Angkatan Darat karena dianggap sebagai dalang pemberontakan. Setelah menjadi pihak tertuduh, DN Aidit kemudian pergi ke Jakarta menuju ke Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menjadi basis PKI. Aidit akhirnya tewas setelah pergi ke Jawa Tengah. Ada beberapa versi tentang kematian DN Aidit. Menurut versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah lalu dibawa oleh sebuah batalion kostrat ke Boyolali. Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur disuruh berdiri di situ. kemudian diberi waktu setengah jam sebelum dihabisi. Waktu setengah jam itu digunakan Aidit untuk membuat pidato yang berapi-rapi. Hal ini untuk membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarkannya sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka yang pada akhirnya mereka kemudian menembaknya dengan angka 47 hingga mati. Sedangkan versi yang lain mengatakan bahwa ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan namun sampai sekarang tidak diketahui dimana jenazahnya dimakamkan. Aidit pernah mengatakan bahwa hanya orang gila yang mengatakan agama adalah candu. Hingga saat ini tak pernah ada kejelasan yang mutlak dan absolut terkait peran DN Aidit dan PKI dalam peristiwa G30S yang ada hanyalah teori-tori yang jumlahnya cukup banyak saat ditemukannya rekaman yang diduga berisi dokumen politik penting ternyata isinya hanyalah pengajian Islam yang dimulai dari pembacaan ayat Al-Quran dari DN Aidit dari ini kita dapat belajar bahwa kita bisa saja tersesat ke jalan yang salah melontarkan pernyataan yang tidak benar semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh